Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan tutorial sebelumnya kali ini kita akan masuk ke tipe data list di dalam bahasa pembangunan phyton jadi tipe data list ini list ini merupakan variable yang berisi kumpulan data atau nilai yang dapat memiliki tipe data yang berbeda jadi list ini sama seperti array tapi berbeda array dengan bahasa pembangunan lain kalau array di bahasa pembangunan lain itu tipe datanya itu tidak boleh berbeda, tapi kalau di phyton itu tipe datanya bisa berbeda, oke untuk menuliskan list di dalam phyton itu menggunakan kurung siku, kemudian setiap anggotanya dipisah dengan tanda koma, oke langsung saja kita contohkan menggunakan list di dalam phyton misalkan ada sebuah variable pelangi, ini adalah berupa list dimana isinya itu adalah string merah string kuning kemudian ada string hijau ada string di jadi anggotanya dipisah oleh tanda koma ada string langit kemudian ada string yang kemudian ada string biru oke jadi pelangi ini adalah tipe data list dimana berisi data-data bertipe string oke kita contohkan untuk list yang memiliki tipe data berbeda misalkan ada list dengan nama mahasiswa kita isikan datanya misalkan berupa nama Dewi misalkan kemudian kelas 1A misalkan kemudian ada umur misalkan umurnya 20 tahun kemudian ada nilai misalkan nilainya 8,5 kemudian ada status mungkin kita menggunakan bilangan logika true oke ini adalah contoh penggunaan list untuk mencetaknya kita bisa menggunakan perintah frame pelangi kemudian print mhas atau mahasiswa sekarang kita coba eksekusi oke ini adalah hasil dari print pelangi dan print mahasiswa atau mhas jadi ini adalah contoh tipe data list oke kemudian kita masuk ke bagaimana cara mengakses sebuah list jadi data-data yang ada di dalam list itu bisa kita akses menggunakan indeks jadi di dalam list ini ada indeksnya indeksnya itu dimulai dari 0 berarti kalau pelangi ini untuk merah itu indeksnya 0 kuning itu 1 hijau 2 di itu 3 langit itu 4 yang itu 5 dan biru itu ada 6 jadi untuk mengakses data-data yang ada di dalam list pelangi ini kita menggunakan nomor indeksnya oke sebagai contoh misalkan kita langsung saja frame isi list pelangi indeks ke 0 itu adalah pelangi jadi kita gunakan indeksnya oke indeks yang ke 0 kita copy saja ini oke kita apis ada 6 oke indeks ke 1 indeks ke 2 indeks ke 3 indeks ke 4 indeks ke 5 indeks ke 6 ya kan diubah 1 2 3 4 5 dan 6 oke kita coba eksekusi ya ini adalah tampilan untuk yang kedua ini isi list pelangi indeks yang ke 0 itu adalah merah ini cara mengaksesnya berarti menggunakan nomor indeksnya nomor indeks yang 0 itu adalah merah 1 itu kuning 2 hijau 3 di 4 langit 5 yang dan 6 itu adalah biru oke ini adalah cara untuk mengakses data-data yang ada di dalam sebuah list berikutnya bagaimana kalau kita ingin menampilkan hanya sebagian data atau sebagian anggota dari list kita bisa menggunakan perintah misalkan print pelangi kita definisikan indeksnya misalnya 2,5 oke nanti yang dicetak kita eksekusi sebentar oke yang dicetak nanti adalah hijau di dan langit kenapa karena ini indeks yang dicetak itu adalah dimulai dari indeks yang kedua jadi 0,1,2 2 hijau kemudian sampai indeks yang keempat jadi 5 tidak masuk jadi 2,3, dan 4 yang itu tidak masuk jadi outputnya adalah hijau di dan langit kita contohkan yang lain misalkan print pelangi titik titik 2,2 oke ini nanti outputnya yang dicetak adalah dari 0 sampai ke 1 jadi dari indeks ke 0 sampai indeks 1 jadi outputnya adalah merah dan kuning kita eksekusi oke jadi outputnya adalah merah dan kuning berarti indeks 0,1 0 sampai 1 itu akan dicetak kemudian kita misalkan print pelangi dari indeks ke 0 sampai terakhir indeks ke 1 sampai terakhir berarti dicetak adalah kuning sampai biru ini nanti kemudian kalau mencetak semuanya kita bisa gunakan pelangi titik 2 ini semuanya sama seperti yang di atas itu mencetak semua oke kita eksekusi ini adalah hasilnya oke hasilnya kuning hijau di langit yang biru merah kuning hijau di langit yang biru oke oke saya rasa sampai disini tutorial pemrograman Vython untuk pemula mengambil topik tipe data list di Vython nanti kita lanjutkan ke materi-materi selanjutnya saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh